Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku, Lidra Dona So guys, di video kali ini aku bakalan kasih tips kepada kalian Yaitu gimana sih caranya menemukan ide video buat konten Youtube Nah, sebagai seorang Youtuber tentunya kita harus memiliki ide Karena semakin banyak ide yang kita miliki, makin banyak pula video yang akan kita hasilkan Tapi kebanyakan orang banyak yang kebingungan saat memulai untuk nge-Youtube Dan bahkan yang udah terjun ke dunia Youtube pun banyak yang berhenti gitu aja Karena kehabisan ide ataupun konten yang pengen dibuat untuk video Youtubenya Konten Youtube itu bisa menjadi identitas kita sebagai Youtuber Kadang ya, penonton itu sukanya kita yang fokus ke satu konten aja Biar mereka bisa terus-terusan nonton video kita Misalnya kayak aku ya, yang mau fokus ke tentang Youtuber pemula Maka penonton yang datang ke channel aku pun juga orang-orang yang pengen terjun ke dunia Youtube Dan berkarat di Youtube Boleh kalian channelnya itu beda-beda konten atau campur-campur kontennya Itu tergantung kalian sendiri, itu pilihan kalian sendiri saat kalian bener-bener udah kehabisan konten Dan pengen bikin yang konten yang beda dari yang sebelumnya Itu boleh tergantung kalian Nah disini aku bakalan kasih tips kepada kalian Gimana sih caranya menemukan ide konten untuk video Youtube kita yang sesuai dengan diri kalian Tentunya ini sangat bermanfaat ya untuk kita ikuti terus videonya Tapi sebelum lanjut, kalian jangan lupa untuk subscribe dulu channel Youtube aku Like, like langsung, Kak Dan jangan lupa komentar di bawah kalau kalian pengen aku bikin video apa lagi Dan kalian jangan lupa untuk follow Instagram aku ya Adly Dradona yang ini Agar kita bisa berteman Nah sekarang kita langsung aja ke pembahasannya Nah sekarang kita langsung aja masuk ke yang pertama Jadi yang pertama adalah kalian harus membuat video yang sesuai dengan hobi kamu Jadi kamu tinggal menemukan hobi kamu itu apa sih? Dan kamu bisa mencari video apa yang bisa kamu buat dari hobi kamu tersebut Misalkan kamu hobi musik Kamu bisa bikin video-video cover lagu atau video musik lainnya dari hobi kamu tersebut Nah misalkan kamu hobi make up Kamu bisa bikin video yang tentang gimana sih caranya tutorial make up Atau kamu hobi fotografi Kamu juga bisa bikin video tentang seputar fotografi Mulai dari cara pengambilan foto, edit video atau barang-barang review-review alat Yang seputar fotografi Nah kamu bisa temukan itu semua dan kamu bisa mengemasnya menjadi video YouTube kamu Aku yakin setiap kamu pasti mempunyai hobi kan? Nah hobi tersebut bisa menjadi kegiatan yang produktif untuk video kamu Nah selain hobi kita juga pasti bakalan senang dan suka dalam pembuatan video tersebut Jadi kalian jangan ragu kalau misalkan nanti kalau misalkan aku bikin video berdasarkan hobi Nanti gak ada yang nonton kak, gimana dong? Kamu jangan cemas, jangan takut Karena di dunia ini banyak banget orang yang memiliki hobi yang sama seperti kamu Nah aku jangan pikirin konten yang lain-lain dulu Yang jauh, yang gak bisa kamu capai Atau yang gak bisa kamu bikin Kamu bikin video yang berdasarkan diri kamu aja terlebih dahulu Untuk itu jangan lupa dicoba ya Nah tips yang kedua adalah kalian bikin aja video tentang traveling Kamu suka traveling? Atau kamu punya pengalaman traveling? Nah kalau iya kamu bisa menjadikan itu sebagai ide konten YouTube kamu Kamu bisa kasih tips tempat liburan Atau review tempat liburan yang bagus Dan kamu juga bisa bikin vlog saat traveling kamu tersebut Dan kamu gak perlu kak travelingnya ke tempat yang mahal, yang jauh Yang pokoknya yang wah kamu gak perlu Kamu mulai aja dari tempat-tempat di sekitar kamu Nah misalnya kamu dari Sumatera Sama seperti aku ya Kamu bisa bikin video travelingnya di sekitar Kayak ke pesisir selatan Atau ke bukit tinggi Atau ke padang panjang Atau di tempat-tempat yang banyak wisata gitu Atau kamu dari Jakarta Kamu bisa bikin video travelingnya di sekitar Jabodetabek Dan masih banyak yang lainnya Atau mungkin juga karena kamu gak pengen terlalu jauh gitu Kamu bisa bikin yang di sekitar rumah kamu Dimana tempat yang menurut kamu ya banyak itu loh yang dikunjungi Nah kamu bisa gunakan itu Kamu bisa manfaatkan itu sebagai ide konten YouTube kamu Nah yang ketiga adalah Kamu bisa bikin video tentang seri tanya jawab Nah kamu bisa ajukan pertanyaan kepada orang di sekitar kamu Melalui media sosial yang kamu punya Nah disini kamu bisa berkomunikasi Atau kamu bisa ajukan pertanyaan Biasanya tuh orang-orang sukanya nonton video apa sih Atau kalian pengennya aku bikin video apa sih Nah kamu ajukan pertanyaan seperti itu Agar nanti orang lain bisa menjawab Dan kamu bisa memanfaatkan itu Kamu bisa melihat orang tuh Kamu tuh bagusnya tuh yang mana gitu Nah kamu jangan lupa gunakan cara yang ini Untuk membuat konten video YouTube kamu Nah ini penting ya Karena kita harus memperhatikan juga Komentar-komentar orang lain terhadap video kita Terhadap konten YouTube kita Karena kadang yang menurut kita itu bagus Belum tentu bagus di mata orang lain Yang menurut kita itu video kita itu udah menarik Belum tentu menarik bagi penonton yang lainnya Untuk itu kita manfaatkan juga Agar lebih baik ke depannya video kita Dalam kontennya Ataupun cara video kitanya Nah yang keempat Buat video tentang target pribadi kamu Nah ini maksudnya gimana sih kak? Ini maksudnya disini adalah Setiap kita pasti mempunyai target masing-masing kan Target YouTube masing-masing Dan ingin mencapainya Atau pengen memenuhi target tersebut Nah kamu bisa memanfaatkan itu Sebagai konten YouTube kamu Nah misalkan kamu menceritakan perjuangan kamu dalam mencapai target tersebut Kamu juga sharing ke mereka apa aja hal-hal yang kamu lalui Ya tentunya videonya itu tentang pribadi kamu yang bermanfaat yang bikin orang lain tagung Kayak perjuangan-perjuangan gitu Kamu bisa sharing ke mereka bagaimana mereka bisa mengikuti jejak kamu Sebagai kamu yang bisa mencapai target tersebut Ngerti ya? Nah contohnya seperti misalkan pribadi aku Aku dulu awal nge-YouTube Aku pengen sukses Nge-YouTube cuman modal handphone Nah sekarang udah aku dapatkan itu Aku udah lolosan monetisasi Nah maka aku bakalan ngejalani YouTube aku Sebagai YouTuber yang modal handphone Nah disini aku bakalan isi konten aku Gimana sih tipsnya atau caranya bisa menjadi seorang YouTuber yang modal handphone Aku bakalan ajarkan gimana perjuangan aku dulu Gimana caranya Begitulah contohnya kira-kira Semoga kalian ngerti ya Maksud dari aku Ya walaupun dulu awal aku ngomong itu Konten aku kayak campur-campur gitu Kayak tutorial gitu Tapi sekarang insya Allah Aku bakalan fokus ke satu konten aja Yaitu tentang YouTuber pemula Yang kelima Kamu bisa bikin video tentang berita terkini Nah kalian bisa memanfaatkan ini Sebagai ide konten YouTube kalian Misalkan Apa sih berita yang lagi hangatnya diperbincangkan Apa sih isi-isi yang lagi hot-hotnya sekarang ini Mulai dari berita politik Ataupun selebriti Ataupun yang lainnya Kalian bisa menggemasnya menjadi video YouTube kamu Tapi kamu harus hati-hati juga ya Dalam memilih berita Jangan sampai kamu dalam membuat videonya Melebih-lebihkan berita tersebut Karena bisa menjadi hoang Ataupun menjadi fitna loh bagi kamu Nah untuk itu kalian jangan lupa Tadi kalian Itu karena kamu Nah untuk itu kalian jangan lupa memilih berita yang bisa dipertanggungjawabkan Mungkin gak semua YouTuber bisa menyajikan konten seperti ini Tapi kalau misalkan kamu mampu Kamu bisa apa salahnya Kan dicoba Karena kalian tau gak Kalau misalkan konten-konten yang bisa berita itu cepet loh Naiknya cepet trendingnya Kalau kamu mampu dan bisa mengemasnya Kamu jangan lupa coba juga Yang keenam adalah Kamu bisa bikin video tentang tutorial Nah tentunya konten yang satu ini Banyak banget diminati oleh para YouTuber Termasuk aku juga Di channel aku juga banyak gitu Konten-konten tentang tutorial Nah kalian yang mau terjun ke dunia YouTube Kalian bisa gunakan tips konten yang satu ini Karena konten tutorial itu menurut aku Selain mudah bikin videonya Mudah editingnya Dan kita pun juga gak mengeluarkan budget gitu Atau kalaupun ada gak terlalu mahal gitu Nah kalian bisa pake tutorial-tutorial Kayak tutorial edit foto Ataupun edit video Ataupun kayak cara pemakaian sebuah aplikasi Kalian bisa memanfaatkan itu So kalian jangan lupa coba juga ya Nah yang terakhir Yang ketujuh adalah Kamu bisa bikin video tentang pengetahuan Nah itu bisa kamu terapkan menjadi video YouTube kamu Misalkan kamu mempunyai keahlian nih Dalam Contohnya dalam bisnis online Nah kamu bisa memberikan itu kepada penonton Bahwa gimana sih caranya mengembangkan toko online kita Gimana sih caranya supaya orang tertarik ke toko online kita Nah kamu bisa membuat itu menjadi video buat YouTube kamu Atau misalkan kamu jago dalam bahasa Inggris Kamu bisa kan membuka kelas gitu Gimana sih cara belajar bahasa Inggris agar bisa cepat gitu Kamu bisa membuat itu semua Dan kamu bisa menjadikan itu semua menjadi video YouTube kamu Nah cukup menarik kan Tentunya itu bakalan banyak banget orang yang akan tertarik untuk nonton video kamu Nah kamu juga harus menggunakan thumbnail atau sampul video kamu itu yang menarik gitu Agar orang yang melihat wah keren ya Gimana caranya aku juga bisa seperti dia Nah untuk itu kamu jangan lupa memanfaatkan apa yang ada di diri Karena itu dia gimana caranya menemukan ide untuk konten YouTube Nah pastinya bermanfaat banget kan Untuk itu kalian jangan lupa yang pengen jadi YouTuber Saya harapkan ini dalam YouTube kamu Misalkan kamu pusing atau aku kehabisan nih Mau bikin video apa Jangan lupa gunakan cara yang aku kasih tau tadi Nah sekian dulu video aku kali ini Semoga bermanfaat Semoga kalian suka Kalau kalian suka jangan lupa di like ya Comment dan subscribe juga Oke see you in the next video Bye 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 bye